Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memuliakan oleh Allah Kali ini kita kesampingkan dulu kajian kisah para Nabi dan Rasul dan untuk kajian hari ini Kami akan menerangkan tentang rahasia yang tersembunyi di balik huruf alif lafad jalalah Para sahabatku, para teman-teman yang dirahmati Allah Huruf jalalah atau huruf Allah mempunyai rahasia yang sangat besar Mempunyai rahasia yang sangat mendalam Bahkan kalau ditulis dengan tinta sebanyak lautan samudera Maka tinta itu tidak akan habis Karena kalau kita pelajari Kalau kita telusuri lafad jalalah, lafad Allah ini Meskipun dibolak balik Hasilnya akan tetap sama Kita lihat alifnya lafad Allah Menandakan tunggal Yaitu ahad Atau Allah yang Maha Esa Alifnya lafad Allah Lam Lafad Allah Mengandung makna lahu Semuanya milih Allah Dan haknya lafad Allah Mengandung makna huwa Dia Siapakah dia Dia Allah La ilaha illahu Itulah rahasia terbesar Atau mungkin secuil dari rahasia-rahasia di balik lafad Allah Lafad jalalah Ada kisah yang menarik yang akan kami sampaikan tentang rahasia lafad Allah ini Atau alifnya lafad Allah Dikisahkan ada seorang darwish Darwish itu adalah orang yang mendalami spiritual Orang yang hatinya tertuju kepada Allah Darwish ini berasal dari keluarga yang sangat miskin Dan dia ini tidak pernah belajar membaca dan menulis Kemudian Seorang darwish ini pergi ke seorang guru bahasa Arab Yang tinggal di sudut kota Memang pada masa lalu banyak guru Tidak mempunyai kelas Mereka semuanya duduk di luar Dan memberikan pelajaran Kepada siapa saja yang mendatangi mereka Belajarnya zaman dulu seperti itu Mendatang orang belajar di rumah-rumah Atau di depan-depan rumah mereka Darwish ini kemudian mendatanginya Dan berkata memohon kepada seorang guru bahasa Arab ini Wahai guru Aku ingin belajar bahasa Arab Agar aku bisa membaca Al-Quran Aku tahu Usiaku lebih tua daripada murid-murid yang lain Tetapi aku punya keinginan kuat untuk belajar Sang guru menjawab Ya boleh bah Karena si darwish ini sudah tua Jika kau ingin mempelajari Al-Quran Aku akan senang hati mengajarimu Maka kita awali Dengan huruf-huruf Arab Dan huruf pertama adalah Alif Alif huruf pertama Satu angka pertama Bentuknya sederhana Hanya garis lurus Huruf Alif tidak dilafalkan Ia menjadi tempat bagi huruf vokal Alif ini tidak dilafalkan Tapi dia menjadi huruf yang sangat vokal Dia menjadi pemeran utama dari berbagai huruf-huruf yang lain Darwish ini membungkuk dan berkata Terima kasih guru Terima kasih guru Pelajaran pertama Dia tahu ada huruf Alif Kemudian darwish ini pergi beranjang Sang guru berpikir Wah Biasanya aku mengajarkan alfabet Arab sampai habis pada pertemuan pertama Mulai Alif, Ba, Ta, Sa, Sampai Ia Ya Mengajari orang ini pasti akan lebih lambat Memang orang ini sudah tua para sahabatku Mungkin Ia akan kembali besok dan belajar beberapa huruf lagi Kumam sang guru dalam hati Karena hanya belajar Alif Dia sudah pergi Sang darwish Tidak kembali keesokan harinya Sampai minggu-minggu berikutnya Bahkan berbulan-bulan pun berlalu Hingga sang darwish kembali Selama beberapa bulan Bisa tujuh bulan sampai sembilan bulan Lakik kembali lagi kepada sang guru Matanya berbinar-binar Dan wajahnya tampak sumringah gembira Ia membungkuk sangat dalam kepada guru bahasa Arabnya Dan berkata Wahai guru Sekarang aku sudah siap untuk belajar huruf kedua Sang guru berkata di dalam hati Wah, 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 wah Akan butuh waktu lama Untuk mengajari bahasa Arab pada orang ini Tetapi kemudian sang guru mengucapkan Ya sudah, bah Coba kita lihat apa yang sudah kau pelajari dari huruf pertama Tolong tuliskan huruf Alif di dinding Sang darwish pun menulis huruf Alif Di dinding rumahnya sang guru Dan ajaib Tembok kota, tembok rumah sang guru itu Mendadak roboh ketika di tulisi Alif oleh sang darwish Sang guru pun tercengang dan terkaget-kaget Apa penyebabnya Kok bisa tembok kota, tembok rumah ini runtuh Karena ketulusan sang darwish Sang guru merasa bertanya-tanya di dalam hati Banyak orang yang menulis ribuan kali huruf Alif Tanpa terjadi apa-apa Tapi kenapa sang darwish ini Ketika menulis satu huruf Alif pun tembok menjadi roboh Jawabannya adalah Sang darwish memahami Alif jauh lebih dalam daripada kita semua Baginya Alif adalah huruf pertama dari bahasa Tuhan Bahasa Allah SWT Bahasa yang dengannya dengan Alif ini Al-Quran diturunkan Ia meyakini bahwa Alif adalah huruf yang menakjubkan Dan dengan sangat tulus Ia merenungi satu huruf Alif ini Selama berbulan-bulan Alif Alif melambangkan pernyataan Ahad Atau Esa Atau Satu Ahad Adalah satu dari 99 Atau sifat Allah Sang darwish memahami penyatuan melalui pemahamannya terhadap Alif Huruf itu merupakan jendela yang melaluinya Sehingga dengan Alif pun Dia sudah bisa bermakrifat kepada Allah SWT Sudah bisa usul kepada Allah Ia memahami Tuhan Dan saat menuliskan huruf Alif Ia melibatkan kehadiran Tuhan Kehadiran Allah Karena itulah tembok kota itu langsung runtuh Itulah para sahabatku rahasia daripada huruf Alif Semoga kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih